Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok nah kali ini gue bakal bahas untuk fitur terbaru yang ada di artefak yaitu Sacrifice dan akhirnya untuk fitur yang satu ini udah bisa gue aktifasi ya dan ketika gue coba cek untuk fiturnya itu seperti apa apakah ini bakal rumit, ternyata nggak simple banget sama seperti ketika kalian ingin menaikan artefak di level 50 oke, itu bener-bener simple banget nanti gue bakal bahas lebih ke intinya aja untuk kalian ya oh iya, by the way, disini juga ada kode Rhythm terbaru nah seperti biasa nanti untuk kodenya gue bakal bahas di akhiran video oke, kita bakal coba masuk aja di fitur formasi terutama di artefak untuk kalian yang ingin aktifasi fitur Sacrifice-nya gampang banget, cukup kalian naikin semua artefak di lineup hero kalian mentok sampai level 50 kalau udah naikin semuanya sampai 50 baru terbuka fitur yang satu ini dan ketika kalian naikin untuk Sacrifice-nya di Ace yang pertama nanti kalian bakalan dapetin efek set artefak untuk senjata hero kalian oke, nanti damage-nya bakal bisa nambah juga biar lebih sakit guys ya wah, itu lebih enak banget nih nah, ketika gue nanti naikin untuk di Ace 2 untuk si lubu gue bakalan dapet tambahan nah, disini ada keterangannya saat melepaskan skill menyebabkan efek status memulihkan 1 point rate diri sendiri setiap putaran maksimal memicu 2 kali oke, itu maksimal ya 1 putaran dan ini kalau misalnya gue naikin Sacrifice dari senjatanya lubu oke, di Ace 2 itu kalau sudah dinaikin kalau belum, ya belum dapet gitu guys ya nah, untuk info lebih detailnya nanti kalian tinggal coba cek aja disini ya ini kalau misalnya kalian udah bener-bener full naikin Sacrifice artefak hero kalian oke, nanti bakal dapet tambahan saat menyerang target yang burn poison dan frozen meningkat damage tambahan sebesar 4% dari batas HP guys ya oke, ini bakalan dapet tambahan efeknya loh 4% ya tidak terlalu besar tapi kalau menurut gue ini udah lumayan banget nah, kita bakal coba masuk aja di fitur Sacrifice-nya lagi untuk kalian yang ingin upgrade itemnya yang kalian perlukan itu apa aja yang pertama kalian perlu batu artefak dulu ya nah, kita bakal coba masuk di Ransel yang ini guys kalian perlu batu forge artefak untuk kalian yang ingin upgrade dari Sacrifice-nya itu yang pertama yang kedua yaitu artefak super nah, artefak super gue yang dulunya sampai 300 item sekarang sisanya hanya 19 item kok bisa bang? ya, karena ketika kalian ingin naikin level Sacrifice-nya itu memerlukan di sekitaran 16 item itu buat di Ace yang pertama ya ataupun di upgrade Sacrifice yang pertama dan nanti kalau misalnya masuk di upgrade Sacrifice yang kedua sampai yang kelima untuk item yang artefak super-nya bakalan tambah banyak banget bisa sampai 20 item bisa sampai 35 item bisa sampai 50 item mungkin soalnya disini ya, kita bakal coba cek dulu aja untuk itemnya ketika gue ingin naikin Sacrifice-nya guys ya nih ini udah gue naikin tinggal yang dua ini guys ya oke nanti kan tinggal coba cek aja kalau misalnya sudah terbuka ya nah, untuk item yang ketiga ya, kalian perlu item pedang jiang sama satunya lagi adalah pedang moksi guys ya nah, untuk item ini sumpah susah banget untuk kalian dapetin loh ketika kalian ingin dapetin disini hanya ada dua fitur yang pertama hadiah mingguan nah, ini untuk kalian yang top up ya buat kalian yang top up ataupun Pai Twin bisa beli kemudian kalian bisa dapetinnya di arena lintas server nah, di arena lintas server disini ternyata kalian bisa dapetin moksi cuman gue belum tau moksinya dapetnya satu atau dua kalau dua ya gue beruntung banget gue bisa aktifasi minimal satu guys ya buat upgrade di tingkatan yang selanjutnya nah, untuk kalian ingin dapetin pedang moksi dan juga pedang jiang itu kalian bisa dapetinnya lewat event yang lain ya, misalnya ada event perayaan yang kayak kemarin nah, itu ada chestnya guys ya buat kalian yang ingin dapetin pedang jiang dan juga pedang moksinya dan kalau misalnya kalian ingin beli di catatan Arkadia terutama di mall Arkadia itu nggak ada sama sekali oke, gue udah coba cek itu nggak ada nanti kalian coba cek aja ketika di late game kalian perlu item artefak super inget, artefak super ya jadi kalau misalnya kalian punya artefak sesuai dengan hero kalian seperti ini gue saranin jual aja karena nggak berguna banget jual aja soalnya, ya gimana guys ya ketika kalian udah naikin mentok sampai level 50 nah, artefak yang seperti ini tuh udah nggak berguna banget mending kalian buang aja nggak apa-apa nah, kalau kalian jual kan lumayan kalian bisa dapetin Prestige buat kalian yang ingin beli-beli item terutama artefak super nah, untuk kalian ingin beli item artefak supernya dengan mudah dan cepat tanpa kalian harus beli-beli ataupun masuk di toko ataupun ketika kalian beli kemudian refresh lagi nah, itu nggak perlu tinggal kalian auto aja caranya gimana masuk aja di fitur asisten kemudian kalian masuk aja di fitur toko nah, nanti disini bakalan ada toko artefak kalian masuk aja kalau kalian beli Prestige mengutus artefak hero nah, itu belinya pake ingot gue saranin nggak usah guys ya jadi yang kalian buka itu kayak Prestige dapat membeli artefak super nah, kalian buka yang itu juga kemudian Prestige bisa membeli batu forge artefak juga nah, kalau misalnya forge batu artefaknya udah banyak kalian tutup aja seperti ini oke nah, terus juga disini ada refresh Prestige nya itu 5 kali konsumisnya itu sekitar 2.500 buat kalian yang ingin buka silahkan buat kalian yang nggak ingin ya, tutup aja nggak apa-apa seperti ini guys ya gampang dan simple banget oke kalau menurut gue ya kalau untuk rekrut ya kalian tinggal setting sendiri aja gampang lah guys ya mudah banget guys ya oke itu ya untuk item-itemnya yang paling susah nanti untuk sacrifice hanya 2 item yang paling terlangka yang tadi gue bahas yang ini guys ya dan nanti ketika kalian udah naikin lumayan tuh dapet staffnya damage rate-nya nambah 12 kegebalan damage rate-nya nambah 12 juga kemudian untuk yang pedang jiang bonus damage-nya nambah 12 dan pengurangan damage-nya nambah 12 nanti masuknya bakalan ke sini guys yang ini nah, ini dia disini untuk critical rate dari lubu gue udah tembus sampai 119 dan untuk damage rate-nya itu 203% untuk bonus damage-nya tembus sampai 220,5% untuk damage pvp-nya itu 30% untuk pengurangan damage pvp-nya itu cuma 6% kecil banget jadi ketika kena serangan kayak di fraksi terutama yang zuyu ataupun sunce ya tewas guys ya gampang banget gak terlalu tebal juga kemudian disini ada kekebalan damage rate-nya juga itu 87,5% ya dan pengurangan damage-nya itu 150% wow gede banget dan masih ada attribute khusus juga yang lain kayak efek kendali nah, kalian tinggal coba cek aja tuh oke, untuk yang terakhir kita bakal coba buka buat kode rhythm terbaru ya nah, kita bakal coba masuk di kode paket nah, kita bakal coba tulis aja untuk kode rhythm-nya namanya adalah F Z Ki terus L ya kayaknya L atau gak I besar dulu kita bakal coba pakai I besar dulu apakah ini berhasil terus FN lagi kasih angka 1 seperti ini kita bakal coba oke aja apakah berhasil nah, berhasil guys ya jadi itu untuk kode rhythm terbarunya oke, itu aja ya untuk pembahasan kali ini semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen aja di kolom komentar nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yeay yeay